Dalam konferensi rakyat di Sentul International Convention Center Jawa Barat, pasangan Capres-Capres nomor urut 01 Jokowi Dodo Ma'ruf Amin jabarkan pandangannya untuk Indonesia ke depan dengan mengusung tema optimis Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Capres Petahana kembali membahas tentang konsesi lahan kepada masyarakat sebagai upaya memajukan perekonomian rakyat daerah. Jokowi juga membuka pintu jika ada pihak yang mau mengembalikan konsesi lahannya kepada pemerintah untuk dikelola rakyat kecil. Kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu sekarang. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Dalam konsesi rakyat ini, Jokowi turut kenalkan tiga kartu baru yang akan ia berikan kepada masyarakat Indonesia bila kembali terpilih menjadi presiden periode 2019-2024. Tiga kartu tersebut ialah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang akan membantu biaya pendidikan dari anak usia dini hingga perguruan tinggi dan Kartu Prakerja yang akan memfasilitas pelatihan kerja bagi para pencari kerja dan korban PHK.